Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya Bapak Ibu para pemirsa para penonton channel ini terima kasih sudah menonton terus jangan lupa di subscribe di share dan di like komen hari ini saya di lokasi pembangunan cendrawasi Residen Moncongloe ini ini sudah ada beberapa teman-teman yang sudah dipondasi unitnya kalau yang sebelah ini tipe 36 unitnya sangat menarik sekirah ini modelnya model klasik dengan beberapa topi di atas jendela di atas pintu ada lagi topi di atas mantap sekali modalnya ini rownya luas garasi di depan luas dan ini contoh unit bisa dilihat dan di sampingnya ini adalah progress pembangunan fondasinya ini menggunakan batu gunung teman-teman ini keras ini keras sekali coba lihat ini keras nih keras bisa dilihat Hai jadi beberapa bagian disini sudah dipondasi ini sudah dipondasi dan siap untuk dipasarkan jadi jika Bapak Ibu para penonton berminat silahkan hubungi kami Insya Allah developer ini amanah Hai kalau saya tinggalnya di belakang sana belakang sana makanya saya berani untuk memperlihatkan Hai progres pembangunan cendrawasi Residen ini karena memang setiap hari setiap saat selihat alat-alat berat itu bekerja ini lagi contohnya sudah mulai ada pengerjaan kayaknya pengerukan jalanan bisa dilihat pulang lalu itu pengerjanya sampai di belakang sana pasti depan rumah saya itu diratakan tanahnya jadi ini bukan rawa-rawa yang ditimbun hanya karena model tanah disini agak miring jadi itu diratakan saja diratakan saja jadi bukan tanah timbunan bekas rawa-rawa soal air bersih jernih cuma tidak bisa diminum tapi tidak tidak berwarna kuning tidak berwarna kuning ya karena saya tinggalnya di belakang sana ah makanya saya bisa memberikan komentar seperti itu karena dekat perumahan saya rumah saya disana dan lokasi disini itu cuma sekitar seratusan meter dan hampir saya bisa katakan bahwa air itu akan sama di rumah saya dan disini jadi seperti itu Bapak Ibu ini bisa dilihat fondasi yang sudah dibangun ini ada sebagian yang menghadap ke utara sebagian menghadap ke selatan jadi sisa Bapak Ibu pilih mau ambil di bagian mana bisa dilihat ini mobil eskavatornya terus bekerja bekerja terus ini pagi teman-teman setengah 8 sudah bekerja sudah bekerja terus bisa dilihat Hai jalanannya diratakan mohon maaf kalau suara saya sedikit terganggu karena suara eskavator ini memang agak besar bisa dilihat ini progress Juli progress pembangunan di bulan Juli Hai itu jalanan sudah mulai diratakan beberapa bagian Bapak Ibu bisa lihat seperti ini Oh iya Bapaknya sudah mengatur progress pengerjaan bisa kita lihat jadi silakan Bapak Ibu yang mau pilih-pilih disini datang ke marketing galerinya atau hubungi kami nanti tim kami akan mengarahkan Bapak Ibu untuk melihat silakan pilih dananya dan kalau Bapak Ibu misalnya tinggal di luar kota itu akan kami perlihatkan terus on progress pembangunannya seperti apa silakan saja Bapak Ibu tulis di kolom komentar akan direview kan rumahnya blog ini nomor sekian Insya Allah setiap saat akan kami perlihatkan progres pembangunannya bahwa bulan Agustus sudah seperti ini pembangunannya bulan September Oktober November sampai Bapak Ibu nanti melaksa akad dan tinggal di rumahnya itu akan kami perlihatkan nah depan ini ada juga jalan bisa dilihat jalannya ini memutar teman-teman jadi memutar dari sana terus memutar ke sini nah sampai keluar ke depan bisa dilihat Bapak Ibu jadi silakan sini pilih-pilih unit sesuai keinginan mulai dari tipe 36 42 63 kalau Bapak Ibu mau pilih yang komersil ada rukoh satu lantai dua lantai itu apa pembangunan unitnya di depan sana Bapak Ibu bisa pilih silahkan datang jangan ragu jangan ragu Bapak Ibu ini sudah banyak unit yang siap dipasarkan jangan sampai terlambat jangan sampai terlambat Bapak Ibu untuk memilih unit disini karena ini sudah ada beberapa yang sudah terjual ini inden jadi sambil Bapak Ibu memilih itu akan dilakukan progres pembangunan terus-menerus itu diperkirakan 8 bulan paling lama satu tahun itu unitnya sudah bisa ditempati jangan ragu ini eskavatornya bekerja terus pagi sampai sore Oh ada pesawat lewat ayah disini hilir mudik pesawat komersil pesawat komersil komersil maupun pesawat kayaknya ini pesawat TNI yang lagi latihan atau apa jadi Bapak Ibu sekali lagi jangan ragu memilih disini lokasi disini sangat strategis Mongcong Loe sangat dekat dengan kota Makassar 3 km ke Antang 5 km KBTP kalau perjalanan sekitar lima menit sudah sampai diantang lewat jalan inspeksi PAM terus kalau ke BTP jalan pemenjangan dari sini itu sekitar 12 menitan sudah sampai di pintu masuk BTP jadi kalau macet ya mungkin sekitar 15 16 17 menit itu sudah ada di Jalan Perintis kemerdekaan dan kalau dari sini ke arah sana itu ke arah Kabupaten Maros itu via Karyango dan akan keluar di Pasar Batang AC jadi dekat sekali sekitar perjalanan 20-30 menit itu sudah sampai di di kota Maros kalaupun mau ke gua lewat sini ada perempatan ke arah sana itu lewat di belakang sini tembusnya nanti di perumahan Sarindah Sarindah Japping itu sekitar nggak sampai mungkin 10 kilometer cuma di belakang situ jalanan agak sedikit rusak sehingga mungkin bisa ditempuh 15-20 menit seperti itu Bapak Ibu jangan ragu untuk ambil-ambil di sini silahkan hubungi kami silahkan tulis di kolom komentar kalau ada yang ingin ditanyakan tentang Candrawasi Residen Insya Allah kami akan memberikan informasi terupdate terbaik untuk Bapak Ibu jadi jangan ragu Insya Allah bersama kita saling menjaga kepercayaan sampai Bapak Ibu nanti bisa menempati perumahan ini aman sentosa bersama keluarga sekiranya itu untuk update hari ini mohon maaf jika ada kesalahan kesalahan terima kasih atas segala perhatian mudah-mudahan memberikan informasi sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh